Penyakit-penyakit hati itu tersimpul dalam dua penyakit, yaitu amraudh syahwat dan amraudh syubahat. Penyakit-penyakit syahwat dan penyakit syubahat. Ada pun penyakit syahwat, terserahnya adalah al-iradah, fasad ul-iradah wa niyah. Rusaknya niat dan rusaknya keinginan-keinginan, tujuan-tujuan. Orang apabila sudah dikuasai syahwat, maka niat dan keinginan-keinginannya menjadi rusak. Sudah susah lagi untuk dia lillah. Semuanya akan dia gunakan untuk mengejar apa yang menjadi keinginan syahwat. Termasuk ketika dia beramal dengan amal-amal agama. Ada pun amraudh syubahat, ada fasad ul-ilmi, rusaknya ilmu. Sehingga dia menjadi kabur, tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan bisa terbalik-balik dalam menilai hakikat al-haq dan al-batil. Kemudian fokus dia adalah mengikuti awan nafsu. Sehingga awan nafsunya adalah yang menguasai dirinya, yang menggerakkan segala keinginan-keinginannya dikenalikan oleh al-hawak. Kata beliau berikutnya, Al-Quran akan menjadi obat. Dan Al-Quran itu menjadi obat terhadap dua penyakit ini. Menjadi obat terhadap penyakit syahwat. Dan menjadi obat terhadap penyakit syubahat. Kenapa? Al-Quran Al-Quran bisa menjadi obat penyakit syahwat dan syubahat. Karena di dalamnya, Minal Bayinat ada penjelasan-penjelasan. Dan ada barohin, ada tanda bukti, ada bukti yang jelas, yang gamlang. yang menjelaskan antara yang hak dari yang batil. Maka hilanglah penyakit syubahat yang merusak ilmu, yang merusak tasawur. Ini gambaran, pemikiran, pengetahuan-pengetahuan dia, karena dia dia telah melihat, dia akan melihat sesuatu sebagaimana hakikatnya. Orang yang terkena syubahat, samar, tidak melihat sesuatu sebagaimana hakikatnya. sehingga pandangan-pandangan dia kabur. Atau bahkan bisa, ini terbalik. Rosaknya ilmu dia. Tidak dia bisa melihat, tidak bisa membedakan antara tawhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, masyid dengan ta'at, bahkan tidak bisa membedakan antara Islam dengan kafir. Tapi ketika dia belajar Al-Quran yang penuh dengan penjelasan segala hakikat masalah, bagaimana Allah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya adalah ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang gamblang, yang dia akan mendapatkan keterangan-keterangan yang sangat jelas apa itu tawhid, bagaimana hakikat tawhid, apa itu syirik, apa itu hakikat syirik, maka dia akan tutul-tul mendapatkan gambaran yang sebagaimana hakikatnya. Dan orang apabila telah mendapatkan gambaran sebagaimana hakikatnya, dia tidak akan lagi bisa dikabur-kaburkan. dia tidak akan lagi bisa dikaburkan. Contoh umamanya, Antum sudah tahu hakikatnya, Fulan ini laki-laki, sudah tahu persis, dengan penuh keyakinan, dengan tanda bukti yang sudah semuanya gamblang. Walaupun dikaburkan, ibaratnya dia dikasih baju perempuan, dipakai ini, dipakai, dikasih pakaian perempuan, dibengasi, di lipstick, segala macam, di dandan-dandan ini, perempuan, walaupun bagaimana upaya untuk mengaburkan, ini adalah bukan laki-laki, dia tidak akan keliru. Ini laki-laki. Orang yang tahu hakikatnya, walaupun syirik itu, dikemas kayak apa, dia tahu hakikat syirik, dia tidak akan kabur. Dia tidak akan, ini dibuat samar, dengan perkara itu. Yang gampang menjadi samar itu, ketika kita serba tidak tahu. Serba tidak tahu. Sehingga dikit-dikit bingung. Kalau kita sudah tahu jalan, katakanlah kita mau ke Solo. Arah Solo, jelas. Tempat tujuan, tahu persis. Walaupun, ibaratnya delik. Harus bilok-bilok, harus dibalik gunung, harus ini, sangat jelepit. Tapi kalau kita tahu, kita tidak akan pernah, dibingungkan, mau ada cabang lima, ada cabang empat, ada pertigaan, ada perempatan, perlimaan, ada gang-gang yang mirip-mirip. Kita sudah tahu, kita tidak akan, dibuat samar, dengan segala macam, penyamaran-penyamaran, yang ada. Coba, kalau kita belum tahu tempatnya, masih bingung, artinya belum tahu persis, tempat yang akan kita tuju. Setiap ada cabang jalan, kita bingung. Apalagi yang mirip-mirip, lebih membuat kita lagi, bingung lagi. Ini, ketika seorang, dia telah mengetahui, sebagaimana, hakikatnya. Syirat Tauhid, mau dibilang orang kaya apa, dikaburkan, bagaimana jeleknya Tauhid, digambarkan dengan gambaran-gambaran yang buruk, dikasih nama-nama, yang menjijikan, maka, dia tetap tahu, ini pemalsuan, hakikatnya Tauhid, begini, sebagaimana, ketika dia tetap tahu, tentang hakikat syirik. yang selalu gampang, bingung itu adalah, ini, orang yang ilmunya minim. Sehingga, kita serta gampang dibingungkan dengan, fitnah-fitnah, atau syubhat-syubhat yang ada. Dan syubhat selalu dilontarkan oleh syubhat. Sebagaimana, yang sering kita alami. Para ulama, maka para ulama, orang yang paling sering, tidak bingung dengan syubhat yang ada. Bahkan begitu fitnah datang, ulama sudah tahu, bagaimana karakter fitnah itu, bagaimana nanti dampak, akibat dari fitnah-fitnah tersebut. Ada pun, awam, atau yang minim ilmunya, ini yang sering kemudian, banyak dibingungkan dengan syubhat. Syubhat politik, kemudian syubhat, kebatilan, syubhat, untuk dia, bersama-sama alul, batil, dan selanjutnya. Sedikit ada syubhat, bingung. Sedikit ada syubhat, bingung. Begitu kita lihat penjelasan para ulama, baru tenang lagi, baru tenteram lagi. Akan tersingkap bagaimana, ini pengkaburan syubhat, yang ada. Fawwa syifau alal haqiqah, min atuwa'i syubhah, wa syukuh. Maka, Al-Quran ini, benar-benar, menjadi obat. Benar-benar, menjadi obat. Dari pernyakit-penyakit, kesamaran, dan keraguan. Oleh karena itulah, para, Al-Quran, memerintahkan kita, untuk senantiasa, kembali kepada para ulama. Fas'alu ala zikri, in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah anda kepada, ala zikri, para ulama, apabila kalian tidak mengetahui, karena bertanya kepada, orang yang memiliki ilmu, akan, ini, memberikan kejelasan, sejelas-jelasnya. Akan menyingkap, berbagai macam, kekaburan. Akan mengajari, tentang apa yang kita bodoh. Dan, Nabi kita pun, mengarahkan, untuk senantiasa, kita bersama dengan, para ulama, ulama kibar. Al-barakatuh, ma'akabirikum. Barakahnya, kehidupan kita, kaum muslimin, apabila, senantiasa, kita bersama dengan, ulama kibar. Ulama kibar, bergabungnya, antara ilmu, dan umur, lebih, matang lagi. Ulama kibar, ulama yang mereka, memiliki ilmu yang mendalam. Ar-rasikhu, ar-rasikhu nafil ilmi. Orang yang ilmunya, kokoh. Yang dia, memiliki kemantapan, di dalam masalah, ilmu. Dan, lebih-lebih, apabila, kemantapan ilmu itu, digabungkan, dengan kemantapan, umur. kibar, kibarul ilmi, dan kibarul sin. Tuanya ilmu, dan tuanya, umur. Bergabungnya, dua hal ini, akan menjadi sempurna, pada diri seseorang. Di antara, kohidah, yang diajarkan, para ulama, di zaman fitnah, seandainya, kita mendapatkan, ikhtilaf, antara, ulama kibar, dengan ulama, muda, yang masih muda, maka, kita disuruh, memilih, dan mengikuti, ulama kibar. Karena, yang muda ini, betapapun tingginya ilmu, dia tetap, masih muda. Jiwa mudanya itu, yang belum hilang. Yang terkadang, masih memiliki, pengaruh-pengaruh, kepada, pendapatnya, atau sikapnya, berbeda dengan, yang sudah, tua. Kata orang, sudah menep, lebih menep, sama, sudah lebih, makan banyak, asam, garam. Walakin, ذلك, mawkufun, ala fahmihi, wa ma'rifatil murad, minhu. Faman rasak, Allah ta'ala, ذلك, apsar al-haqq, wal-batil, ayanan, biqalbihi, kama yara, al-layla, wal-nahar. Tetapi, seberapa jauh, dia akan bisa mengambil, menjadikan Quran, menjadi, syifa, menjadi, ubat, terhadap, syubhad. Itu, bertumpu, kepada, sejauh mana, pemahaman, dia, terhadap, Al-Quran tersebut. Barang siapa, yang Allah berikan, reseki, Allah berikan, kepada dia, kefahaman, yang mendalam, terhadap, setiap, ayat-ayat, Al-Quran. Maka, dia akan, betul-betul melihat, Al-haq, dan Al-batil, itu, sejelas, melihat, siang, dan malam. Dia akan, bisa betul-betul, menyaksikan, melihat, Al-haq, dan Al-batil, itu, sejelas, siang, dan malam. Jelas, gamblang, dan ini, tentu sekali lagi, berkaitan dengan, sejauh mana, kefahaman dia, terhadap, setiap, nas-nas, yang ada. Semakin, dia memiliki, pengetahuan, yang mendalam, terhadap, ayat-ayat, Al-Quran, dan Sunnah, kalau disebut, Al-Quran, masuk di dalamnya, adalah Sunnah. Ini, perintah-perintah semua, yang adalah Al-Quran, untuk kita, mengambil Sunnah. Bukan mencukupkan, dengan Al-Quran saja. Tetapi, Al-Quran sekaligus adalah, di dalamnya adalah, Sunnah, karena, Al-Quran, memerintahkan kita, untuk mengikuti Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dalam, kepengetahuan orang, kefahaman orang, terhadap, Al-Quran dan Sunnah, itu akan menjadi, ini, obat, yang sangat, mujarab, dalam, mengubati, penyakit, Syubahat. Wa'amma, syifauhu, li'amradish syahwat. Itu tadi, adalah berkaitan, dengan Al-Quran, sebagai obat, penyakit, Syubahat. Adapun, Al-Quran, kedudukannya, sebagai obat, terhadap, penyakit syahwat. Fadhalika bimafi minal hikmah, wal ma'idha al-hasanah, bitarghib, watarghib, watasihid, fit dunya, watarghib, fil akhirah. Wal amthal, wal qasas, allati fiha anwa'ul ibar, wal istibsar. Adapun, Al-Quran, menjadi obat, terhadap penyakit syahwat. Yang demikian itu, karena di dalam Al-Quran, penuh dengan, hikmah. Penuh dengan, ma'idha al-hasanah. Pernah pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah, ijbrah, ibrah. Kemudian, pelajaran-pelajaran yang baik, ma'idha al-hasanah. Baik itu dengan targhib, atau dengan tarhib. Tarhib, memberikan semangat pada orang, memberikan dorongan pada orang, sehingga dia memiliki semangat, semangat beramal, semangat untuk melakukan, sebuah amal, karena keutamanya sangat besar. Ketika, kita, mendapatkan targhib, berkaitan dengan hadir, salah jamaah, terkadang kita baru, muncul semangat. Bagaimana kita hadir, salah jamaah. Contoh umamanya, targhib, tentang berada, di sof, yang terdepan. Maka, orang yang, memberikan, diberikan taufik, ilmu, tentang keutaman sof, terdepan, senantiasa dia akan, berusaha untuk memilih, sof, yang terdepan. Karena keutaman yang ada, yang dia, gambarkan. Yang tergambar pada dia, dari nas-nas yang ada. Keutamaan, dia, berdoa, antara adhan, dan kamat. Dia akan memiliki semangat, untuk dia, berdoa, antara adhan, dan kamat. Keutamaan, dia, mendapatkan, takbiratul ihram, imam. Maka, dia akan perhatian, dan punya semangat, untuk dia, bagaimana, senantiasa mendapatkan, takbiratul ihramnya, imam. keutamaan, tentang, berjalan, dari rumah ke masjid, langkah-langkah kaki dia, bagaimana, Allah akan mencatat, langkah kaki dia, semenjak berangkat, sampai pulangnya, dia akan memiliki semangat, yaitu, datang ke masjid. Sebagai mana, dikawal, 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 ya ini, Uwe Ben Kaab, Uwe Ben Kaab, cerita, ada seorang, sahabat, dia rumahnya, kalau dikawal, Zid Nabawi, paling jauh, paling jauh, dan bisa, kemudian kita bayangkan, bagaimana, kalau siang panasnya, kadang kalau malam gelap, dan dinginnya, waktu itu, tentu belum ada listrik, sehingga gelap, dan kemudian, kalau belum juga, kalau juga pas musim dingin, sangat dingin, kemudian, ditawarkan kepananya, bahwa kamu, beli kendaraan, sehingga paling tidak bisa, meringankan, dari peri panas, kalau itu panas, bisa meringankan dari, dinginnya malam, kalau itu, pas dingin, apa kata dia, lah ya suruni, maya suruni, anna mangsilifi jambil masjid, saya, atau tidak, mengembirakan saya, seandainya rumah saya, di samping masjid, apa yang mendorong dia, seperti itu, uridu, ayok tabamam saya, saya sangat ingin sekali, seandainya, langkah-langkah, langkah kakiku, dicatat, oleh Allah, semenjak, dari kepergianku, sampai ke pulanganku, kepergianku, dari rumah ke masjid, sampai ke pulangku, dari masjid ke rumah, keinginan dia, karena, mengetahui, keutamaan, bagaimana, berjalan di rumah, ke masjid ikhwan, maka dia pun, yang mendorong, yang membuat dia semangat, untuk jalan di rumah, ke masjid, walaupun paling jauh, dari masjid nabawi, dia tidak pernah absen, dari berjamaah, bersama Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, dengan jalan kaki, ini ketika, orang dia, mengetahui, keutamaan, ini, al-masyuk, yaitu berjalan kaki, ke masjid, demikian juga, keutamaan amal yang lainnya, begitu dia mendapatkan, tarhib, 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 muncul semangat, muncul semangat, ketika dia, tidak pernah mendapatkan, tarhib, terkadang lemah, biasa-biasa, tidak teranggap, tidak tergabung, gambar jelas, tentang keutamaan-keutamaan tersebut, sehingga kurang semangat, yang membuat orang kurang semangat itu, karena tidak tergambar, apa keutamaan, dibalik, memelakukan sesuatu itu, kenapa, para da'i, para nabi, para rasul, para ulama yang mengikutinya, memiliki semangat yang besar, dakwah kepada tawhid, karena, keutamaannya, memang, sangat besar, tergambar, di depan matanya, bagaimana, keutamaan tawhid, dan bahayanya, kalau sampai, tidak, mengenal tawhid, keutamaan itu, yang kemudian, mendorong, seorang, dia memiliki semangat, untuk benar-benar, yaitu, mendakwahkan tawhid, bersabar, dalam mendakwakan tawhid, dan, tidak, terpengaruh, dari upaya, pemalingan, dari dakwah tawhid, sebagaimana, Rasulullah SAW, dan semua, para nabi yang lainnya, tarhib, demikian pula, tarhib, sesuatu, yang menimbulkan, rasa takut, baik itu, tentang neraka, tentang adab, tentang dampak-dampak buruk, yang itu semuanya, datang dalam penjelasan Al-Quran, As-Sunnah, ketika seorang, dia mendapatkan tarhib, mendapatkan sesuatu, yang menggoncang hatinya, berkaitan dengan, yaitu, hal-hal yang menakutkan dia, dari dampak, sebuah perbuatan buruk, maka, dia betul-betul akan, yaitu, menjauh, dari perbuatan buruk tersebut, ketika orang, tidak tergambar, tentang perbuatan buruk, yang ada, tidak ada tarhib, maka, dianggap, sebuah perbuatan itu, biasa-biasa saja, ringan-ringan saja, tidak tahu, tentang dampak ngerinya, ini, sebuah, penyakit, atau sebuah perbuatan, maksiat, maka, dia pun anggap, biasa-biasa, maka, pengetahuan ulama, atau takutnya, para ulama, tentang sebuah perbuatan, berbeda, dengan takutnya, orang yang awam, yang tidak, mengetahui, sebagaimana pengetahuan, para ulama, rasa takut, akan dibangun, sesuai dengan pengetahuan, dia, oleh karena pula, Allah katakan, innama, ya shallah, min ibadil ulama, sesungguhnya, yang benar-benar, bisa takut, kepada Allah, sehingga, mendorong mereka, untuk benar-benar, mengabdi, kepada Allah, mentaati Allah, menjauhi, maksiat-maksiatnya, kepada Allah, adalah para ulama, karena tergambar, persis, bagaimana, keagungan Allah, besarnya, adab Allah, ini yang membuat dia, kemudian, ya ini, bagaimana, seorang, betul-betul, menjauhi, perbuatan-perbuatan buruk, dan terdorong, untuk dia, melakukan perbuatan-perbuatan, yang baik, targib, dan tarhib, contoh diantaranya, diceritakan, tentang, itu, Suhaib, Arumi, Suhaib, Arumi, apabila, dia memasuki malam, seperti, ini, biji dalam penggorengan, ini, jiwanya gelisah, gak bisa, blek, tidur, dia hidupkan malam, sampai, istrinya, protes, Suhaib, tidurlah, bukankah Allah, menjadikan malam, untuk istirahat, kata Suhaib, benar, Allah, menjadikan malam, untuk istirahat, di kulinas, untuk manusia, ila Suhaib, kecuali Suhaib, kenapa, kata Suhaib, idha tadakartul, idha tadakartul jannah, wama fihamina imiha, kalau, aku mengingat surga, dengan semua, kenikmatan, yang ada di dalamnya, sehingga tergambar jelas, bagaimana, gambaran surga, kenikmatan surga, sehingga tergambar gamblang, di dalam pikirannya itu, hatiku pun terbang, merindukan surga, ini yang membuat, kemudian dia, tidak bisa kemudian tidur, dia ingin menegakkan, kiamulail, dalam rangka, atau karena yang mendorongnya, kerinduannya, terhadap, surga, ini yang mendorong dia, kemudian memiliki semangat, untuk beramal, kiamulail, kemudian, kalau saya mengingat, dan semua yang ada, di dalamnya, tentang azab, neraka, ini hatiku pun, terbang, ini tidurku pun hilang, karena, takut, terhadap, neraka, ketika seorang dia tergambar, dan ini adalah buah daripada tarhib, dan tarhib, maka ini akan membuahkan seorang dia, semangat beramal, dan menghindari sebuah amal, itu, sehingga orang memiliki, ini semangat, dan tidak malas-malasan, dia, bergairah, dalam suatu amal, dan khawatir terjebak, dalam suatu amal, tertentu, kekhawatiran-kekhawatiran itulah, yang kemudian, membuat mereka betul-betul, menghindar, para sahabat, ketika mendapatkan tarhib, tentang sebuah amal, maka, para sahabat pun kemudian, bersemangat, terdorong, untuk, mengetahui bagaimana, cara menghindarinya, contoh diantaranya, ketika Udaifah bin Yaman, mengkhawatirkan terjatuh, dalam, keburukan-keburukan, fitnah-fitnah yang ada, dan itu sangat membahayakan, kalau dia kemudian terjatuh, dan tidak tahu, itu yang mendorong Udaifah, kemudian, semangat, untuk senantiasa, bertanya kepada Nabi, tentang keburukan-keburukan, kebiasaan orang, bertanya kepada Nabi, tentang kebaikan, dan itu baik, tapi aku, kata Udaifah, selain bertanya, tentang kebaikan-kebaikan, kepada Nabi, aku pun suka, bertanya kepada Nabi, tentang keburukan-keburukan, tentang fitnah-fitnah, kenapa? karena aku takut, seandainya aku, mendapati keburukan itu, lalu tidak tahu, kemudian bisa terjerumus, tanpa sadar, rasa takut ini, yang mendorong orang, kemudian dia semangat untuk belajar, semangat untuk bertanya, semangat untuk dia mendapatkan ilmunya, tapi kalau tidak ada, tidak ada, kekhawatiran, karena dampak buruk yang akan didapatkannya, tidak ada semangat dia untuk, yaitu menanyakan, sehingga terhindar dari perbuatan buruk, sebagaimana, ini, sahabat-sahabat yang lainnya, demikian, begitu tergambar, dia keburukan sebuah perkara, maka dia pun semangat untuk, yaitu, menghindarinya, bagaimana seorang, suhut dengan dunia, orang semangat untuk mendapatkan akhirat, ini semuanya tentunya, berkaitan dengan, bagaimana Al-Quran menggambarkan, menggambarkan dunia, menggambarkan, ini akhirat, diantara caranya Al-Quran, itu membuat orang tertarhib, dan orang tertarhib, itu dengan membuat permisalan-permisalan, contoh mamanya, bagaimana, Allah menggambarkan tentang dunia, bagaimana Rasulullah s.a.w. menggambarkan tentang dunia, sehingga orang, suhut tentang dunia, dengan tamsil-tamsil, Al-Quran memberikan tamsil, dunia itu seperti ibaratnya, kehidupan seumur jagung, kelihatan pertama, awal, tumbuh, menyenangkan, hijau, sangat menyejukkan, menyenangkan, mulai kemudian, menguning, mulai layu, menguning, kemudian mulai roboh, habis, dunia singkat, seret, hanya begitu, pemandangannya, awalnya mengagumkan, oh masya Allah, menyenangkan, harapannya pun, ibaratnya ribuan, tumpuan harapan, kepada dunia, ternyata, dunia terus, layu, terus, hancur, terus, tidak ada lagi, harganya, ini akan menjadi, tarhip sendiri, buat dia, seandainya, dia rakus, kepada dunia, apalagi, nabi memberikan tamsil, yang dunia itu, tidak lebih, daripada sayap, seekor nyamuk, tentu, kalau dibandingkan, dengan akhirat, dunia tidak lebih, dari, setetes air, yang menempel, dijemari, ketika dicelupkan, ke lautan, laut diangkat, dunia tidak lebih, dari, perumpamaan, seekor, bangke, yang cacat, telinganya, bangke kambing, yang cacat, telinganya, dunia tidak lebih, bahkan kata nabi, seperti, kotoran, yang keluar dari, manusia, nabi pernah bertanya, ya dohak, apa yang kamu makan, al-lhamu wa laban, ya nabi, daging, dan susu, ya nabi, terus, setelah itu, jadi apa, kata dohak, jadi seperti, yang telah engkau ketahui juga, ya nabi, jadi apa ya kawan, ya jadi apa yang kita ketahui juga, apa kata nabi, inallaha yab ribu, masalan, inallaha yat ribu, mayah rujuminan nas, masalan di dunia, Allah menyediakan, apa yang keluar, dari manusia, permisalan, tentang dunia, yang awalnya, dilihat, burger, gudek, kemudian, oh semuanya, udah menarik, semuanya itu, ngiler, tapi kalau sudah berikutnya, masuk ke sini, keluar, seperti apa yang dilihat, manusia, dunia, ketika orang rakus dengan dunia, dampak akhirnya akan seperti itu, dunia akan menjadi sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang sangat, membuat dia menyesal, kenapa kok dia dulu rakus dengan dunia, sampai merusak agama dia, demikian pula, tamstil-tamstil yang lainnya, atau dengan kosos, dengan cerita-cerita, kisah-kisah, bagaimana kisah-kisah, orang-orang yang mereka itu dulu, ahlu dunia, yang menjadikan dia, kemudian menentang para nabi, akibat akhirnya bagaimana, siru fil ardi, fangduru, kana kaifah, kana akibatul muqandibin, coba kamu lakukan survei, lakukan perjalanan, perhatikan, bagaimana selalu, dampak akhirnya bagaimana, orang-orang yang mereka, mendustakan para nabi, dan pendustakan mereka itu, disebabkan karena, hubut dunia, hubut dunia, apakah karena, dia rakus dengan harta, atau dia rakus dengan riasa, dengan kepemimpinan, atau ketokohan, ini semuanya, dunia, yang membuat dia, kemudian menentang dakwah para nabi, yang sungguhnya mereka tahu, mereka tahu tentang, hakikat benarnya dakwah para nabi, semua kisah telah dipaparkan oleh Allah Ta'ala, kisah bagaimana umat-umat para nabi, kisah kaumnya Nuh, kaumnya Lut, kaum Yahud, kaum Su'id, ini kaum Ad, dan kaum Samud, Fir'un, Korun, semuanya ahlu dunia, ini khasos, ini ada kisah-kisah, dan bagaimana akibat akhir mereka, ini akan membuat dia, ini tertarhib, ketika dia akan tampil, sebagaimana mereka, yang sedang punya kekuasaan, yang sedang tergila-gila harta, yang sedang, dia tergila-gila wanita, atau tergila-gila dengan yang lainnya, yang semuanya berkaitan dengan dunia, ketika dia baca kisah-kisah itu, akan menjadi terhib buat dia, untuk tidak lagi rakus, kepada perkara-perkara tersebut, karena akibat akhirnya, akan begitu, demikian juga, tarhib, tentang, ini kisah-kisah tentang, yang lainnya, memiliki kisah, tentang, para nabi, para ulama, orang saleh, bagaimana, pilunya mereka, menghadapi kehidupan ujian, ketika dakwah, menghadapi orang kafir, ketika kita membaca kisah-kisah mereka, menjadi terhib buat kita, untuk sabar, menerima semua kenyataan, yang menimpa diri kita, karena, sebagaimana, para nabi pun akan mendapatkan seperti, telah mendapatkan seperti itu, dan berfikir akibat akhir, yang akan didapatkan dengan dia bersabar sebentar, terhadap kenyataan yang ada, bahwa pertolongan Allah, dan keuntungan, bersama dengan orang yang mereka, jadi bersabar, akan betul dia tertarhib, tertarhib, jadi termotivasi, tersemangati, dengan dia membaca, kisah-kisahnya para nabi, kisahnya orang-orang saleh, yang seperti digambarkan, disebutkan oleh Al-Quranul Kirim, yang didalamnya adalah, penuh dengan, ibar, penuh dengan, pelajaran-pelajaran, penuh dengan, istibsar, bagi petua-petua, maka, hatipun, فَيَرْغَبُّ الْقَلْبُ السَّلِيمِ إِذَا أَبْسَرَ ذَلِكِ مِمَا يَنْفَوْهُ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَدِهِ وَيَرْغَبُّ أَمَّا يَضُرُّهُ ketika, hati yang selamat itu, dia benar-benar, mengetahui, tentang kisah-kisah, tentang apa yang disebutkan Quran, maka dia akan semangat, untuk mendapatkan hal yang bermanfaat buat dia, dan dia pun akan semangat, untuk meninggalkan, karena penuh dengan ketakutan, apa yang akan mendatangkan maudarat, dan baik pada dia, فَيَسِيرُ الْقَلْبُ مُحِبَّنْ لِلْرُسْدِيهِ مُبْغَضَنْ لِلْغَيِّهِ maka hati pun kemudian, mencintai hal yang lurus, mencintai tu'hid, mencintai dakwah, mencintai kesabaran, mencintai akhirat, itu ketika dia telah mendapatkan gambaran, bagaimana Al-Quran bercerita, tentang segala keutamaan, berkaitan dengan hal tersebut, dan dia pun akan benci, dengan segala penyimpangan-penyimpangan, penyimpangan akidah, atau penyimpangan akhlak, atau penyimpangan-penyimpangan dari hidup yang lainnya, karena akibat akhirat yang menyimpang, seperti yang diceritakan di dalam Al-Quranul Kirim, Maka semua kisah-kisah Al-Quran ini, Al-Quran akan menghilangkan penyakit-penyakit tersebut, yang hanya akan merusak, segala kemauan-kemauan dia, maka jadilah kemudian hati itu hati yang baik, niat punya pun menjadi niat yang baik, maka dia menjadi jujur, menjadi dia suhud dengan dunia, dia tidak lagi menjadi orang yang rakus dengan dunia, dia akan menjadi orang yang semangat dengan kebaikan, bukan orang yang malas-malasan, jadi terhadap kebaikan, dan dia pun akan kembali kepada fitrahnya, fitrahnya dia sebagai hamba, yang harus mengabdi kepada Allah Ta'ala, fitrahnya dia sebagai hamba Allah, yang mendambakan segala hal, yang akan menjadikan baiknya dia, di dunia maupun di akhirat, menghindarkan keburukan-keburukan, itu fitrah semuanya, itu dia dapatkan ketika dia telah mendapatkan penjelasan, dari Al-Quranul Kirim, kalau Allah Ta'ala, Allah pun beriman dalam ayat Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran menjadi syifa, dan kami turunkan Al-Quran itu, yang Al-Quran adalah syifa, obat, warahmatun dan rahmat, tapi Al-Quran akan menjadi obat dan rahmat, bagi siapa? Lilmu'minin, bagi orang yang hatinya ada iman, Ya Qutimillah, tidak setiap obat itu akan, kemudian menyembuhkan penyakit, obat hanya akan menyembuhkan penyakit, diantaranya, semuanya Bidnillah, itu ketika dia, kadarnya pas, nyasar sampai tujuan, tidak terhalang dengan sesuatu, itu obatnya akan bermanfaat, tapi kalau obat itu terhalang, sehingga tidak nyasar, menemani, yaitu menyasar kepada penyakitnya, obat menjadi kurang bermanfaat, atau ini obatnya, tidak, atau obatnya terhalang dengan yang lain-lainnya, intinya obat itu hanya akan menjadi obat, ketika dia pas kadarnya, kemudian sampai nyasar ke penyakitnya, kalau kadarnya kurang, dia tidak akan berdampak kepada penyakitnya, atau ada penghalang, yang menjadikan obat ini, tidak akan nyampe kepada sasaran penyakitnya, juga akan tidak berdampak kepada penyakitnya, Al-Quran, ketika ada penghalangnya, maka tidak akan menjadikan manfaat, diantaranya, kedoliman seseorang, maka Allah katakan, Al-Quran tidak akan menjadi obat dan rahmat, kalau itu kepada orang yang zalim, karena ada penghalang, yang menjadikan bermanfaatnya Al-Quran, kedoliman dia, maka tidaklah Al-Quran menambah bagi orang yang zalim, kecuali kerugian, bahkan semakin rugi dia dengan Al-Quran yang ada, beda dengan mu'min, yang dia semua hatinya telah dia buka, dengan kedatangan Al-Quran ul-Quri, tidak tertutup, dia terbuka, maka Al-Quran yang datang, yang membawa pelajaran-pelajaran yang bagus, maka Al-Quran betul-betul akan menjadi sifat obat, ketika ada penyakit dalam hatinya, dan Al-Quran betul-betul menjadi rahmat, sesuatu yang akan menjadikan hidup dia pun, penuh diliputi dengan rahmat Allah, ketika dia hidup bersama dengan Al-Quran ul-Qurim, sehingga Al-Quran hanya akan menulis sebagai sifat dan rahmat, apabila bagi orang mu'min, maka dalam ayat yang lain, Allah katakan pula, diantaranya, Al-Quran dengan kisah-kisah yang Allah kisahkan sebelumnya, bagaimana fir'ah akan Allah adzab, kaum-kaum yang mereka mendustakan, kaddabat, kaumunuhilmursalin, kaddabat, kemudian pendustan mereka, kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ini, hanya akan menjadi peringatan, bagi siapa? Orang yang mereka punya hati, maksudnya adalah, kalbun hayyun, hati yang hidup, ada pun hati yang mati, tidak akan bisa mengambil faidah, dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, bahkan paling-paling dia akan komentar, asatirul awwalin, itu hanya dongengan-dongengan aja, dari zaman dulu kala, tidak, tergantung bagaimana, ini hatinya orang tersebut, sungguh telah datang kepada kalian, ini pengajaran, pelajaran, nasihat-nasihat, dan nasihat ini, bukan datang dari filosof, bukan datang dari pemikir, bukan datang dari, sekelompok cendikiawan, tapi, datang dari Rabb kalian, yang menciptakan manusia, yang mengetahui persis, tentang keadaan manusia, pelajaran-pelajaran pun, akan menjadi sangat berharga, dan semuanya dengan ilmu, yang akan membuat, betul-betul baiknya manusia, dan akan menjadi syifa, apa yang ada di dalam hati manusia, itu syahwat, dan syubahat, maka, Al-Quranul Kirim, dia akan menjadi, makanan bagi hati manusia, maka, nutrisi atau makanan, hati manusia, adalah minal iman, wal-Quran, bima yusakihi, wa yuqavihi, Al-Quran akan menjadi makanan, bagi hati manusia, yang akan, mengembangkan, menyucikan, membuat jiwanya berkembang, kemudian, menguatkan hatinya, dengan Al-Quran, yang dia pelajari, yang dia baca, wa kullu, minal qalbi wal badan, muhtajun, ila ayata Rabbah, fa yanmu, wa yazid, hatta yakula, wa yasluh, fa kama annal badan, muhtajun ila, ayaskuwa, bil-akhdiyatil masalah, wa himayatihi amma, yadurruh, sebagai aku, ada kata beliau, dengan makanan-makanan itu, maka, setiap hati, dan badan, membutuhkan, makanan-makanan, sesuatu, yang akan membuat dia, berkembang, kemudian bertambah, sampai sempurna, sehingga, menjadi, baik, setiap badan, bagaimana, badan membutuhkan, makanan, yang bisa membuat, badan itu berkembang, tumbuh, tumbuh, berkembang, menjadi sehat, baik, membutuhkan, makanan-makanan, yang bergisi, yang bisa, melindungi, dari segala hal, yang, membahayakan dia, maka, dia butuh, makanan yang bergisi, sayur, menu, pas sehat, dia sempurna, supaya, badannya, dia sehat, terlindungi, dari penyakit-penyakit, ini makanan yang bergisi, maka, demikian, yang kebaikan, jasad, tidak akan menjadi baik, kecuali dengan, makanan-makanan, yang bergisi itu, demikian, hati manusia, tidak akan menjadi baik, kecuali dengan, cara-cara, memberikan nutrisi-nutrisi, yang baik, kepada hati manusia, dan dia tidak akan, sampai kepada, tujuan, sehatnya hati, berkembangnya hati, kecuali dengan, Al-Quranul Kirim, seandainya, itu dia, sampai kepada, yang diinginkan, tapi bukan dengan, Al-Quranul Kirim, maka, apa yang masuk, ke dalam dirinya itu, dia hanya akan menjadi, sampah-sampah saja, dan tidak akan menghasilkan, tujuan yang sempurna, kalau seandainya, yang mendapatkan, pengetahuan, mendapatkan, atau jiwa, mendapatkan, gambaran-gambaran, bukan dengan Al-Quran, maka, juga akan menjadi sampah, dia baca filsafat, dia baca kisah-kisah, yang, dari orang-orang falsik, orang fajir, memberikan, gambaran tentang kehidupan, pengetahuan, pengetahuan, kepada dia, atau bicara tentang dunia, bicara tentang, yang lainnya, itu menjadi sampah, bukan lagi menjadi, ya ini, makanan yang bergisi, yang bisa membuat sehat, memiliki pandangan, yang lurus, tapi, justru menjadi sampah, yang akan membuat dia, berpenyakit, tidak sampai pada tujuan, demikian pula, tanaman-tanaman, tidak akan, dia sempurna, kecuali dengan cara seperti itu, demikian, sehingga dikatakan, tanaman yang berkembang, dan sempurna, ayat rusak, alamati marzil kalbi, wa alamati sehatil kalbi, oleh karena itu, selayaknya, setiap kita, untuk, benar-benar, mempelajari, alamat-alamat, mengetahui, alamat-alamat hati yang, sakit, alamat-alamat hati yang, sehat, hatta yata akat, min halati kalbihi, sehingga dia pun, bisa memastikan, tentang kondisi hatinya, fa inkana, kalbu maribun, yasa fi ilaji, qobla ayal kallaha, bi kalbin maribun, sehingga, dia bisa, betul-betul, mengetahui, kondisi hatinya, kalau, dia ternyata, setelah dia amati, dia teliti, dia cek, dia cekkan, dia lapkan, kondisi hatinya, itu adalah, hati yang sakit, maka, dia segera, bisa mengubati, sebelum, dia nanti, ketemu Allah, dalam kondisi hatinya sakit, jangan sampai, dia ketemu Allah, dalam kondisi hatinya, itu sakit, sehingga, nanti, dia pun, tidak diizinkan, untuk dia masuk, ke dalam, surga, kalau ternyata, dia cek, dia cekkan lap, dilepkan, diteliti, semuanya, hatinya ternyata, hati yang sehat, maka, dia bisa pelihara, dia jaga betul, supaya dia tetap, dalam keadaan hati, memiliki hati yang sehat, sampai, dia mati, dalam keadaan, memiliki hati yang sehat, kalau hatinya itu, ternyata, hati yang sudah mati, dia teliti, dia lapkan, dia cek, ternyata, hati sudah mati, dan kita berlindung kepada Allah, dari hal yang demikian, maka, maka dia pun tahu, kalau dia tahu, karena hati-hati dia mati, maka, dia tahu, bahwasanya, Allah yang akan menghidupkan hati, mintalah kepada Allah, agar Allah menghidupkan hati, seperti mana kata, Ibn Abbas, dengan keliru, apa katanya, cari hati anda, di tiga tempat, kalau anda tidak mendapatkan hati anda, di tempat ini, apa katanya, kalau anda tidak mendapatkan, di tiga tempat ini, maka, mintalah anda, kepada Allah, hati, karena anda, sedang tidak punya hati, tidak sedang punya hati, atau istilah hati yang sudah mati, mintalah Allah, menghidupkan hati kita, apa di antara, ini, tiga tempat tersebut, yang pertama, itu, ketika, mendengarkan Al-Quran, di kirim, ada tidak hati kita, artinya, menghayati tidak, kemudian, mendapatkan faedah tidak, dengan bacaan Al-Quran tersebut, kalau ternyata, bacaan Al-Quran, itu seperti suara, tanpa makna, yang hati kita, tidak sama sekali, ada, sedikit pun, nyambung-nyambungnya, boleh jadi, artinya telah mati, yang ketiga, ketika, di majlis, dikir, di halakati zikri, ketika di halakati zikri, di majlis zikri, nasihat, yang disampaikan, ma'iboh, yang disampaikan, ada tidak hatinya itu, bisa mengambil pelajaran, dari nasihat yang ada itu, apa hanya, kayak angin lalu, lewat, gitu saja, dan tidak ada sedikit pun, yang nyantel, yang ketiga, si waktil hulwah, ketika sendiri, merasakan enggak, Allah menyaksikan dia, kalau ternyata, di tempat ini, enggak punya hati sama sekali, kata beliau, mintalah kepada Allah, hati, Anda sedang tidak, memiliki, hati, iklamu, anallaha yuhil arda, ba'da mautiha, qad bayanna lakumul ayat, la'alakum taqilun, ketahuilah sungguhnya Allah, yang menghidupkan bumi, dan Allah pula, yang menghidupkan hati manusia, Allah yang menghidupkan bumi, dari kematiannya, dan sungguh Allah, telah menjelaskan, ayat-ayat Allah, mudah-mudahan, kalian mau, berakal, mau mengambil, pelajaran, mau memahami, tentang setiap, perumpamaan Allah, dan ayat-ayat Allah jelaskan, maka ya kawan, kuncinya, menjadikan Quran sebagai syifa, adalah tadabbur, tadabbur, maka Allah katakan, afala yatadabbarun al-Quran, am'ala qulubin akfaluhah, karena apakah mereka, tidak mentadabbur Quran, atau memang hati mereka yang ada, yang tersegel, yang tertutup, tadabbur, ini upaya untuk memahami, setiap apa yang kita baca, penuh dengan perenungan, dan dikembalikan kepada dirinya, tadabbur, sehingga dia berusaha membacanya, memahami, kemudian, dia terapkan pada dirinya, sehingga sering para salaf, ketika dia mentadabbur, terkadang satu malam, atau terkadang dalam waktu yang cukup panjang, ayat itu diulang-ulang terus dia baca, diulang-ulang terus dia baca, sehingga betul-betul, hatinya sedang betul-betul, terpesona dengan ayat itu, karena hasil tadabbur, hasil dia memahami, menerapkan pada dirinya, membayangkan dia bagian daripada ayat tersebut, ini tadabbur, sehingga dia pelajari, dia fahami, dan dia kaitkan dirinya dengan kandungan ayat tersebut, ini tadabbur, sehingga terkadang salaf kita, membaca ayat, mendapatkan yang pas, artinya betul-betul hatinya kena, dia ulang-ulang terus, seakan-akan dia kucak terus hatinya dengan ayat tersebut, sampai betul-betul dia, ini mendapatkan faedah besar dengan ayat tadi, dan Al-Quran turun kata Allah, untuk ditadabbur, kitabun angzalnau ilaika, mubarakun liat dabbaru ayatihi, waliyatadakara ulul albab, kitab Al-Quran, kami turunkan kepada angkau ya Muhammad, ya Rasulullah, sebagai kitab yang mubarak, kitab yang diberkai Allah, banyak kebaikannya, tapi kapan Al-Quran menjadi kitab yang mubarak, ikhwan, liat dabbaru ayatihi, ketika ditadabbur ayat-ayatnya, waliyatadakara ulul albab, dan ketika para ulul albab, dia pun mengambil pelajaran-pelajaran, di Al-Quran tersebut, demikian ikhwan, semoga menanfaat, insyaAllah kita akan lanjutkan, pembahasan berikutnya, alamatu marudil kalbi, alamat-alamat tentang sakitnya hati manusia, demikian, kita cukupkan, dan seperti biasanya, kita sedikit kembali, ini murjah, yang pertama, sudah kita lalui pembahasan tentang, penyakit hati manusia, dan simpul dalam, dua penyakit, apa itu ya kawan, apa aja dulu, ya syahwat, dan syubhat, terus apa dampaknya, syahwat apa dampaknya, syubhat dampaknya apa, Pak John, yang syahwat yang diserang, ya hati manusia, sehingga rusak niatnya, rusak kemauannya, terus menyukhat, terus kenapa, ilmunya menjadi, hang, rusak, sehingga kabur, gak bisa melihat masalah dengan jelas, kemudian yang kedua, ayat yang menyebutkan, Al-Quran, sebagai obat, 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 bagi penyakit, syahwat, bagaimana ceritanya, atau bagaimana penjelasannya, Al-Quran, obat, bagi penyakit syahwat, bagaimana, cerita, atau penjelasannya, terus intinya bagaimana, terus bagaimana intinya kemudian, terus kayaknya dengan syahwat, bagaimana, apa, syahwat itu apa maksudnya, syahwat itu apa, kok sampai Quran, kemudian menjadi obat, bagi syahwat, apa itu syahwat, penyakit syahwat apa tadi, penyakit syahwat tadi, penyakit apa, ya terus, maksudnya bagaimana, harus intinya, sudah tidak apa-apa, kemudian, kapan, Al-Quran, menjadi obat, yang mucarab, terhadap penyakit, penyakit tersebut, atau diantaranya, dengan cara, apa, kita menjadikan Al-Quran, sebagai obat, terhadap penyakit-penyakit, yang ada, ya dengan cara, tak tabur, ya, terakhir, Al-Quran, akan bisa betul-betul, menjadi, obat, bagi penyakit, syubahat, berdasarkan apa, Al-Quran akan betul-betul, menjadi obat, penyakit syubahat, bertumpu pada, apa, atau kapan, Al-Quran bisa menjadi penyakit syubahat, masaknya, ini, ya, tapi bukan itu, yang mesti, itu tergantung, sejauh mana, dia memahami, Al-Quran, yang ada, jadi, bertumpu pada, sejauh mana, kepokfaman dia, pengetahuan dia, maksud-maksud, dari ayat yang ada, sehingga, sangatnya, faham dia, dengan Al-Quran, kandungan ayat, itu akan menjadi, obat, bagi penyakit, syubahat, kalau, hanya baca, gak faham juga, ya, gak akan bisa menjadi penyakit, obat penyakit, syubahat, harus, berdasarkan dengan, sejauh mana, dia memahami, tentang setiap, ayat yang dibaca, dari Al-Quranul Kirim, demikian, khuan, semoga manfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,